Penting untuk Anda ketahui, khususnya bagi orang tua, pemirsa ternyata coklat ini berbahaya untuk dikonsumsi oleh anak-anak khususnya yang masih berusia 2 tahun ke bawah. Sebab coklat ini banyak mengandung gula dan juga kafein. Menurut sejumlah penelitian, coklat yang mengandung banyak gula dan juga kafein ini dapat mengganggu pencernaan anak. Mengkonsumsi coklat membuat anak lebih agresif. Komposisi gula yang banyak juga dapat merusak enamel gigi anak. Bayi berusia di bawah 18 bulan harus menghindari coklat, terutama dark coklat dan juga milk chocolate atau coklat yang mengandung banyak susu. Bayi yang terbiasa diberi coklat sejak kecil ini berpotensi mengalami obesitas saat lebih besar nantinya. Selain itu, ia juga beresiko mengidap diabetes. Siapa yang tidak suka coklat, pemirsa tidak dapat dipungkiri juga. Kudapan satu ini memang menjadi makanan favorit bagi sebagian besar anak-anak hingga orang dewasa. Namun ternyata dibalik kenikmatannya, ada beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bila dikonsumsi secara berlebihan. Meski begitu, coklat juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan anak. Kita lihat informasi di belakang ini, pemirsa. Efek jika anak kebanyakan makan coklat. Pertama, yang kita bisa lihat adalah sembelit, lalu juga susah tidur, lalu ada malnutrisi, gigi berlubang hingga beresiko terkena diabetes. Ini adalah sumber yang kita ambil dari riset tim BTV. Dan selanjutnya adalah waktu yang tepat untuk anak untuk diperbolehkan makan coklat. Pertama kita lihat adalah coklat boleh diberikan setelah anak berusia 2 tahun dan tidak mengalami gangguan pencernaan dan harus dibatasi. Selanjutnya, ini adalah manfaat coklat untuk kesehatan anak. Pertama kita lihat bisa meningkatkan fungsi otak anak, lalu melancarkan sistem peredaran darah, membantu mengurangi kerusakan sel, meningkatkan mood, dan juga yang terakhir adalah mengurangi kadar kolesterol yang jahat. dan juga yang terakhir adalah diperbohongan. Terima kasih telah menonton!